Halo Irliben, hari ini aku mau sharing tentang gaya hidup ramah lingkungan ala orang Jerman Apa aja sih yang mereka lakukan untuk memelihara lingkungan, biar lingkungannya gak semakin rusak kayak gini Oke, kita mulai Yang pertama aku bahas itu adalah dari penggunaan air Orang Jerman bisa dikatakan sangat hemat menggunakan air Misalnya mereka untuk mandi aja itu gak setiap hari Kita kalau di Indonesia bahkan mandi itu pagi kadang ada juga yang sehari tiga kali atau yang juga yang dua kali Mereka bahkan untuk seminggu itu mandi paling hanya tiga kali Itu pun mereka bukan kayak kita ya badan, badan itu pakai gayung Tapi orang Jerman itu mandinya itu pakai duschen, pakai shower Jadi penggunaan airnya itu lebih sedikit Oke, selain untuk mandi mereka juga tidak mencuci piring dengan tangan Kalau cuci piring pakai tangan, kalau cuci piring pakai tangan itu penggunaan airnya lebih banyak Mereka menggunakan namanya mesin cuci piring atau disebut spool machine Sudah diteliti penggunaan airnya itu lebih sedikit daripada kalau kita cuci piring pakai tangan Oke, tadi itu tentang penggunaan air Berikutnya itu adalah tentang konsumsi daging Di Jerman ini mereka sudah sangat sadar kalau lingkungan itu sudah rusak Harus dijaga, jadi banyak yang akhirnya berubah cara makan mereka dengan mereka pindah menjadi vegetarian atau veganer Bedanya vegetarian dan veganer Setahu aku kalau veganer itu, vegetarian itu masih mengkonsumsi produk-produk susu ya misalnya keju atau telur Eh, ya, pokoknya produk-produk hewan nih Tapi kalau misalnya, apa namanya, veganer itu nggak sama sekali Dia bahkan nggak makan keju atau minum susu gitu Susunya mungkin diganti dengan susu almond atau susu kacang kedelai Saya kayak gitu Oke, berikutnya adalah mereka mulai mengurangi penggunaan plastik Ya, misalnya kalau itu sih kita di Indonesia baru sekarang dilaksanain Kalau di Jerman itu udah dari lama banget Mereka tuh kalau belanja itu nggak pakai plastik Tapi mereka pasti bawa yang namanya stovtasje atau kayak tas goodie bag gitu Setiap mereka mau belanja Atau mungkin kalau belanja dalam besar, dalam mingguan mereka pakai bawa peti sendiri kayak gitu Kalau di Jerman itu, kalau kita misalnya nggak bawa plastik nih, itu kita harus beli tutel kantong itu seharga minimal 15 cent Di Jerman itu harga listrik tuh mahal banget Kalau misalnya, kalau lo bilang di Indonesia itu listrik mahal, di Jerman itu jauh lebih mahal Nanti gue kasih tau, nanti gue kasih tau harganya berapa Jadi guys, 1 KWH di Jerman itu sekitar 32 cent atau harganya 252 ribu 1 KWH doang Sementara di Indonesia 1 KWH itu cuma 1.500 rupiah Jadi kalau lo bilang listrik di Indonesia itu mahal 9 di Jerman itu jauh 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 lebih mahal Oke, jadi mereka itu juga sangat irit menggunakan listrik Misalnya aja, untuk di depan rumah itu lampu depan rumah itu nggak selalu standby kayak kita Tapi dia pakai lampu otomatis Jadi kalau misalnya ada orang datang baru sampai nih di rumah Itu baru lampunya nyala, tapi kalau nggak lampunya mati kayak gitu Keren banget kan Selain itu mereka kalau misalnya tidur itu semua lampu dimatikan sama sekali Gue juga kayak gitu kok Sampai bahkan kamar mandi, dapur semua mati Kasur, apa Kamar tidur juga mati semua lampu Kayak gitu Mereka juga irit banget Jadi penggunaan listriknya misalnya untuk nyuci Itu nyuci baju mereka seminggu sekali Kalau udah bener-bener penuh baru mereka cuci Nggak kayak kita kan kalau kita kadang sehari aja nyuci sekali Dan itu juga nggak sampai penuh Pokoknya kayak gitu Terus kayak misalnya dia tadi pakai spool machine Itu juga bener-bener kalau udah penuh banget baru dinyalain Gue nggak tahu nggak bisa menggeneralisasikan Tapi banyak juga di Jerman itu namanya gerakan nahhaltigkeit Keberlangsungan hidup Memelihara lingkungan Jadi mereka itu berusaha untuk tidak selalu beli baju tiap sebulan sekali Kayak kita kan kadang ada sebulan sekali ada aja baju yang dibeli Mereka tuh nggak Terus kadang mereka juga ada yang namanya flowmark Jadi ada toko second hand gitu Kalau kita punya baju yang udah lusuh kita bisa jual disitu Dan dengan harga yang murah Jadi kenapa itu dijual Kenapa ada flowmark Siapa tahu orang lain masih bisa pakai baju itu Dan Baju itu kan kadang biasanya masih Apa ya Masih bagus Masih layak pakai Kayak gitu Kadang kalau misalnya kita beruntung Kita juga bisa dapat Barang-barang bagus loh Kalau kita ke flowmark Oke dan mereka juga menggunakan sistem ini Yaitu belanja dari regionalnya sendiri Jadi kenapa belanja dari regionalnya sendiri itu lebih hemat Lebih ramah lingkungan Karena Kalau kita belanja misalnya nih Kita belanja Misalnya aja jeruk dari Cina Itu kan ada yang namanya Apa sih namanya Jarak tempuh Itu kalau misalnya pakai pesawat dikirimnya Itu juga Kita udah tahu berapa banyak bahan bakar yang kebuang Terus Pokoknya Belum tentu kalau misalnya kita sampai sini Itu buahnya masih fresh Misalnya kayak gitu Kalau dari region kan Misalnya dari petani lokal Itu Buah-buahnya masih segar Atau Misalnya Dagingnya masih segar Baru dipotong Kayak gitu Dan mereka juga Mulai banyak Di rumahnya pakai yang namanya Solar panel Atau Panel surya Buat Sumber Apa namanya Sumber listrik Dari rumahnya sendiri Kayak gitu Yang juga hits banget Mereka itu Memisahkan sampah Biar Sampah-sampah itu lebih gampang diurai Kayak misalnya Sampahnya dipisahkan berdasarkan sampah plastik Sampah kertas Kertas bekas Atau sampah-sampah Misalnya Gelas-gelas bekas Itu benar-benar dipisahin Tempat sampahnya juga beda-beda sendiri Nanti suatu saat gue bahas Apa itu yang namanya Miltreno Atau Pemisahan sampah di Jerman Oke Kayak gitu Apa namanya Mereka juga Bahkan Kadang Bikin Komposter sendiri Kayak gitu Dan bahkan Mereka juga Berusaha untuk Menanam Sayurannya sendiri Oke Itu aja Info tentang Gaya hidup ramah lingkungan Yang ada di Jerman Gue juga udah mulai Saat ini Gue pribadi udah mulai Berusaha Mengikuti Gaya hidup ramah lingkungan Misalnya Gue di rumah Memisahkan sampah Cuma cukup dua aja sih Baru sampah plastik Dan lain-lain Dan sampah Bio Sampah bio itu Sampah yang gampang busuk Nah itu gue Punya komposter sendiri Gak komposter sih Intinya cuma kayak Tong aja Gue taruh situ Kayak gitu Terus gue campur tanah Kompos alami Nanti kalau dia udah Satu bulan Itu Bisa buat Jadi pupuk Untuk tanaman-tanaman Dan selain itu Gue tuh Nanam Sayuran sendiri Kayak misalnya Pokcoy Itu gue tanam sendiri Tapi gak selalu Tapi intinya Gue berusaha Buat Mencoba Gaya hidup ramah lingkungan Kalau belanja juga Misalnya ke supermarket Gue gak pake plastik lagi Tapi Lebih pake Apa namanya Kerdus Atau Gue selalu bawa Yang namanya Tas belanja sendiri Kayak gitu Oke Semoga kalian juga bisa Mengambil Contoh dari Orang Jerman Gimana Dia bener-bener Berusaha Untuk Apa namanya Merawat lingkungannya Karena Lingkungan kita tuh Udah Parah banget Kenapa banyak Banjir Kenapa banyak Bencana alam Itu semua Karena kita tidak Memelihara lingkungan kita Dengan baik Ya Jadi Kalau gak dari kita sendiri Gimana Ayo Kita coba dari Dari kita sendiri Oke Terima kasih Dan nonton Cheers